Takluk di kandang Barito Putera, PSS Sleman dapat pesan dari BCS Slemania, Marian Mihael targetnya. Kekalahan perdana PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 ternyata mendapat sorotan dari BCS dan Slemania. Dilansir Tribunwow.com, PSS Sleman sempat bertandang ke markas Barito Putera di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, pada Jumat 14 Juli 2023. Namun, lawatan PSS Sleman ke kandang Barito Putera tersebut justru berakhir dengan kehampaan. PSS Sleman harus puas takluk 1-3 dari Barito Putera di pekan ketiga Liga 1-2023. Laga tandang ke markas Barito Putera membuat PSS Sleman mencicipi kekalahan perdananya di Liga 1-2023 seusai sempat meraih hasil imbang dan kemenangan di musim ini. Kekalahan PSS Sleman tersebut ternyata mendapat sorotan tersendiri bagi pendukung Super Liga, yakni BCS dan Slemania. Dilansir Tribunwow.com dari unggahan Instagram PSS Sleman pada Jumat, tanggal 14 Juli 2023, terlihat BCS dan Slemania menyematkan pesan penting kepada juru taktik PSS Sleman, yakni Marian Mihael. BCS dan Slemania meminta agar Marian Mihael melakukan rotasi pemain di kubu PSS Sleman pada pertandingan Super Liga berikutnya. Diketahui, PSS Sleman memang menggunakan formasi yang sama dalam tiga laga terakhirnya di Liga 1-2023. Pada sektor pertahanan, Marian Mihael menduetkan Thales Lira dan Jihad Ayub sebagai tembok Super Liga. Sedangkan di lini tengah, Jonathan Bustos ditopang oleh Wahyu Dihamisi dan Kim Kurniawan sebagai motor serangan PSS Sleman. Di ujung tombak tim, Rio Keisano, Ricky Chawor, dan Yevan Bokhashvili selalu menjadi pilihan Marian Mihael untuk juru gedor PSS Sleman. Alhasil, BCS dan Slemania meminta Marian Mihael untuk merotasi pemain demi membuat PSS Sleman kembali ke jalur kemenangan di Liga 1-2023 nanti.